Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki Kali ini Aniki akan membahas scenario Claudius Dengan class, sabre dan caster di dalam gamenya Yolah tanpa basit basit lagi, mari kita mulai Nero Claudius lahir tahun 37 Masehi adalah kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian Nero memerintah sebagai kaisar dari tahun 54 sampai 64 Masehi Nero diadopsi oleh pamannya Claudius untuk menjadi penerus tahtanya Ia naik tahta pada tanggal 13 Oktober 54 karena kematian Claudius Ayah Nero, Ganius, Damintius, Ahenobarbus, meninggal sekitar tahun 40 Masehi Dan Nero dibesarkan oleh ibunya, Julia Agrippina, cicit dari kaisar Augustus Setelah meracuni suami keduanya, Agrippina melakukan hubungan incis dengan pamannya, kaisar Claudius Dan membujuknya untuk mendukung Nero naik tahta atas klaim yang sah atas putra Claudia sendiri Britannicus dan untuk menikahkan putrinya Octavia dengan Nero Agrippina yang telah membantu memujudkan pembunuhan Valeria Masalina Istri pertama Claudius pada tahun 44 Dan tanpa henti membawa Nero naik tahta, melenyapkan lawan-lawannya Setelah kematian Claudius Dia segera meminta Nero sebagai kaisar untuk pengawal prareatorian Yang dipimpin Sektus Avarinus Burus yang merupakan partisannya Oleh karena itu, Senat harus menerima faid kompliti untuk pertama kalinya Kekuasaan absolut di kekaisaran Romawi diberikan kepada seorang anak laki-laki yang belum berusia 17 tahun Agrippina segera melenyapkan Narcissus Orang yang selalu menentang tujuannya Dia berharap untuk mengontrol pemerintah Tetapi burus dan guru lama Nero, filsuf Stona Lucius Meskipun mereka berhutang kepada Agrippina Mereka tidak puas untuk tetap menjadi alatnya Lalu mereka mendorong Nero untuk bertindak sendiri Dan itu mengakibatkan hubungan Nero dengan ibunya berubah Pada tahun 1956, Agrippina dipaksa pensiun Nero mengakhiri hal-hal yang menjijikan dari tahun-tahun terakhir pemerintahan Claudius Termasuk persidangan rahasia di hadapan kaisar Dan dominasi orang-orang bebas yang korup Dan dia memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada Senat Kesaksian orang-orang sejamannya Menggambarkan Nero sebagai seorang pemuda tampan dengan penampilan yang baik Tapi dengan wajah yang lembut, lemah, dan jiwa yang gelisah Hingga tahun 1959, penulis biografi Nero hanya mengutip tindakan kemurahan hati dan gerasi di catatannya Pemerintah melarang kontes di sirkus yang melibatkan pertumpahan darah Melarang hukuman mati, mengurangi pajak, dan memberikan izin kepada budak untuk mengajukan tuntutan sipil terhadap majikan yang tidak adil Nero sendiri memaafkan penulis epigram terhadapnya Dan bahkan mereka berkomplot melawannya Dan pengadilan rahasia hanya sedikit Hukum pengkhianatan tidak berlaku Pada zaman Claudius, Claudius telah membunuh 40 senator Tapi di antara pembunuhan yang dipicu oleh Agrippina Pada tahun 1954-1962, tidak ada isiden serupa pada pemerintahan Nero Nero juga meresmikan perlombaan puisi, teater, dan atletik sebagai daya tarik yang menyaingi pertarungan gladiator Dia memastikan bahwa bantuan diberikan ke kota-kota yang mengalami bencana Dan atas permintaan, sejarawan Yahudi Volavius Josephius memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi Saat memerintah, Borus dan Senaka sering membiarkan Nero tidak terkendali untuk mengejar kesenangannya sendiri Senaka mendesak Nero untuk menggunakan kekuatan otokratisnya dengan hati-hati Tapi dia jelas gagal Pada awalnya, Nero tidak suka menandatangani hukuman mati dan pemerasan pemungut pajak terhadap masyarakat Pada tahun 1958, secara tidak realistis menyarankan penghapusan biaya cukai Bahkan kemudian Nero menyusun rencana besar untuk penaklukan atau penciptaan pekerjaan umum Tapi sebagian besar dia menggunakan posisinya hanya untuk memuaskan kesenangan sendiri Tapi kebrotalan Nero berada pada puncaknya dalam periode 35 bulan Mulai dari hukuman mati Agrippina pada tahun 1959 Dan perlakuan serupa terhadap Octavia pada bulan Juni 1962 Nero membunuh Agrippina yang marah melihat putranya yang mulai membangkang rencananya Sementara pembunuhan Octavia terjadi karena Nero jatuh cinta dengan Poppea Sabina Istri muda Senator Otto Nero menikahi Poppea pada tahun 1962 Tapi dia meninggal pada 1965 Masihi Dan Nero kemudian menikah dengan wanita bangsawan Titilia Mesalina Menurut catatan sejarawan Roma Tachitus 56-150 Masihi Agar dapat menjadikan sebuah kota Roma yang baru Maka Nero dengan sengaja membakar kota Roma Setelah kebakaran bisa terjadi penduduk Roma umumnya percaya bahwa biang keladi kebakaran itu adalah Nero Namun Nero mengkambing hitamkan umat Kristen sebagai penyebab kebakaran Dan menggunakan cara yang sangat jahat untuk menghukum mereka Dalam sebuah arena perlombaan Sebagian umat Kristen ditutupi dengan kulit hewan Lalu melepas segerombongan anjing pemburu Untuk menggigit dan mencabik-cabik mereka hingga mati Bagi umat Kristen yang masih tersisa Nero memerintahkan anak buahnya supaya mengikat mereka bersama jerami kering Untuk dijadikan obor Dan disusun di dalam sebuah taman Dan dibakar pada tengah malam Menjadi hiburan bagi Nero Pengikut Yesus yang bernama Petrus dan Paulus Meninggal dalam pendendasan itu Pada akhir tahun 66 Nero melakukan kunjungan panjang ke Yunani Untuk menjauhkannya dari Roma selama 15 bulan Dan selama ketidakhadirannya Dia mempercayakan konsulat kepada salah satu mantan budaknya Dalam perjalanan ini Nero memenuhi keinginan artistiknya Dan dia berjalan berkeliling dengan pakaian bertapah Tanpa alas kaki Dan dengan rambut tergerai Antusiasminya terhadap budaya Yunani Juga mendorang untuk membebaskan sejumlah kota Yunani Untuk menghormati masa lalunya yang gemilang Setelah kembali ke Roma Pada bulan Februari 68 Masihi Tuntutannya sebagai seniman dan pemuda agama Membangkitkan permusuhan Tidak hanya dari senat dan bangsawan Yang telah dirampas olehnya Tapi juga dari kelas menengah Italia Yang mana pandangan moralnya kuno Dan berisi sebagian besar perwira prajurit Saat berita tentang pemberontakan Yang melanda seluruh kekaisaran menyebar Nero hanya tertawa dan memuaskan diri secara megiolemaniak Daripada mengambil tindakan Aku hanya perlu tampil dan bernyanyi Untuk mendapatkan kedamaian sekali lagi di gaul Pada saat ini Seorang kurir tiba dengan laporan Bahwa senat telah menyatakan Nero sebagai musuh publik Mereka berniat untuk mengeksekusinya Dengan memukulinya sampai mati Dan orang-orang bersenjata Telah dikirim untuk menangkapnya Agar tindakan tersebut terjadi Senat sebenarnya masih enggan Dan mempertimbangkan tindakan yang benar Karena Nero adalah anggota terakhir dari Keluarga Julio Claudian Memang sebagian besar senator telah melayani Keluarga kekaisaran sepanjang hidup mereka Dan merasakan kesetiaan pada garis keturunan yang didawakan Orang-orang itu sebenarnya memiliki tujuan Mengembalikan Nero kembali ke senat Dimana senat berharap untuk menyelesaikan kompromi Dengan gubernur pemberontak Sehingga setidaknya pewaris dinasti di masa depan dapat diproduksi Nero tidak mengetahui hal ini Dan karena berita yang dibawa oleh kurir Dia mempersiapkan diri untuk bunuh diri Karena kehilangan keberaniannya Nero memohon pada salah satu temannya Untuk memberi contoh dengan bunuh diri terlebih dahulu Akhirnya suara penunggang kuda yang mendekat Membuat Nero bersiap Namun dia masih tidak bisa memaksakan dirinya untuk bunuh diri Melainkan memaksa sekretaris pribadinya Epa Proditos Untuk melakukan tugas tersebut Ketika salah satu penunggang kuda sampai Dan melihat bahwa Nero sedang sekarat Dia berusaha menghentikan pendarahan Tapi upaya untuk menyelamatkan Nero tidak berhasil Nero meninggal pada tanggal 9 Juni 68 Masehi Dimakamkan di Makam Domiti Ahenobarbi Di tempat yang sekarang disebut Villa Borges Kematiannya mengakhiri dinasti Julio Claudian Memicu periode singkat perang saudara Penduduk Roma dan pengawal praeritorian Menyesali bahwa mereka telah kehilangan Pelindung liberal seperti itu Tapi bagi rakyat pada umumnya Nero adalah seorang tiran Dan pemberontakan dan diprovokasi oleh kesalahannya Memicu serangkaian perang saudara Yang untuk sementara waktu Mengancam kelangsungan hidup kekasaran Roma Dan menyebabkan kesengsaraan yang meluas Oke itulah dia Kisah singkat dari Nero Claudius Cukup sampai sini dulu sobat Sampai ketemu lagi See you